Hey guys, welcome to xplayw3, jumpa lagi sama aku Will dan disini dan kali ini kita mau lanjutin konten wild forest Oke, wild forest sebelumnya aku udah buat video tentang sesuatu yang berguna buat para player yang udah main dari airdrop season 1 Untuk sekarang airdrop season 2 udah berjalan dan ada beberapa fitur yang menguntungkan players yang akan sangat sayang kalau kita lewatkan guys ya Yang pertama tentu aja main gamenya guys, oke gamenya ini cukup simple, cukup praktis dan satu game itu cuma beberapa menit Keuntungan kita main play to airdrop yang kedua ini adalah tentu aja nanti kita akan mendapatkan token di akhir campaign play to airdropnya guys Kemudian kalau kita main dan kalian mungkin buka beberapa box seperti box yang ini atau mungkin box yang ada di bagian battle pass Nah ini ada box-box, nanti kita ada change untuk mendapatkan sejumlah NFT guys ya Oke, kita ke wild forest, kalian ke wild forest.io lalu kita login dulu Loginnya pakai akun Ronin yang sebelumnya udah pernah kita jelaskan ya guys ya Oke, kita udah masuk, kalian bisa cek di bagian inventory lalu di bagian unit Nah ini sebenarnya bisa diminting dan dijual tapi harganya murah banget ya guys ya Oke yang kedua kalau kalian main dari play to airdrop season 1 jangan lupa Beta-beta unit yang ada itu di forge supaya kita dapat material essence yang nanti kita bisa tukarkan di shop Ya untuk item-item yang mungkin bisa berguna untuk keperluan in-game Kemudian sekarang yang ketiga ini adalah fitur signal fire Oke, nah ini fiturnya cukup oke ya guys ya karena gak terlalu banyak effort yang harus kita lakukan disini Oke disini ada penjelasannya how it work, kita klik dulu Nah ini tugas kita cuma like the fire Jadi ini memerlukan sedikit gas fee, memerlukan sedikit transaksi blockchain Jadi pastikan kalian punya sejumlah Ronin di wallet Ronin kalian Dan itu cuma murah-murah banget guys, cuma 0,00 sekian dolar lah Worth it lah kalau ini kita bakar 0, sekian-sekian dolar untuk mendapatkan hadiah yang dia tawarkan guys Kemudian fitur like the fire ini bisa kita lakukan setiap 12 jam sekali Hadiahnya apa? Nah hadiahnya udah ada list di bawahnya guys ya Kita bisa mendapatkan gold, kita bisa mendapatkan shard Gold sama shard gunanya, nah ini untuk keperluan in-game ya guys ya Nah kita ke bagian card, lalu disini kan ada hero-hero yang udah kita kumpulkan Nah ini kalau mau upgrade, kita itu memerlukan gold dan juga shard Nah jadi kalau kalian main wild forest, sayang banget kalau fitur like the fire ini gak kalian lakukan guys Cuma klik doang Oke itu tadi untuk gold, persentasenya kita bisa mendapatkan antara 45-75 Untuk yang small, medium di 200-300an Dan kalau laki bisa dapat di 600-1000an Dan available setiap 12 jam sekali kita akan mendapatkan reward dari salah satu tier ini Untuk yang shard, nah available per 12 jam sekali unlimited juga Untuk yang small bisa dari 9 ke 15 shard, yang medium bisa 45 ke 70an Dan yang big itu bisa di 100 sampai ya 100 sampai hampir 200an Material ini sangat-sangat worth it kalau kalian kumpulkan karena biar level hero di in-game kita itu oke ya Biar GG juga unit-unit kita guys Kemudian kalau super-super-super lucky, kita bisa mendapatkan token disini guys Untuk change-nya, setiap 12 jam akan dibagi ke 1000 orang sebanyak 5 token Yang melakukan event like the fire ini Untuk yang smallnya, 250 orang akan mendapatkan 10 token 10 orang akan mendapatkan 100 token Dan super-super lucky-nya 3 orang setiap 12 jam akan mendapatkan 500 token Apakah kita bagian dari yang beruntung? Who knows? Jadi ya lakukan aja setiap 12 jam sekali Ini aku udah klik like the fire-nya Aku coba collect reward dulu Dapatnya apa ini? Dapatnya 12 chart, not bad 12, berarti aku dapat yang paling city ya guys ya Yang small Oke, nah jadi itu kan setiap 12 jam Jadi 12 jam sekali Kita masuk ke website-nya Kita login, kita singgah ke signal fire Lalu kita klik like the fire Oke Please confirm transaksi Kita lihat berapa? Cuman 0,0016 100 rupiah juga gak sampai ya guys ya Kita klik confirm Kita tunggu sebentar, dia lagi proses Oke, apinya sudah menyala Like the fire Dan kita tunggu selama 12 jam Baru kita collect reward-nya Kemudian kita klik lagi like the fire-nya guys Oke guys, itu aja buat video kali ini Fitur yang simple, praktis, singkat, cepat, padat Tapi berguna untuk aktivitas play to airdrop kita Dan kalau lucky ya, bisa mendapatkan token crypto juga Token wave Dan ya, sampai jumpa lagi di video berikutnya See ya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya